Halo Kilover, balik lagi di Nomuchwa Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya Supaya kalian nggak kelewatan info terbaru seputar drama Korea Kali ini, Mimin bakal ngebahas drakor yang lagi hangat-hangatnya Laosko, yang baru tayang 2 episode Mengulas sedikit episode-episode sebelumnya Yang intinya disini adalah Profesor yang Junghun ini ditahan atas kasus kematian Profesor Seo Bungju Karena sebelum penangkapannya, Junghun ini berdebat dengan Byungju di dekat tangga Junghun ini terindikasi diketahui memasukkan sabu-sabu bercampur gula ke dalam kopinya Bungju Lalu dia memasak Byungju untuk meminumnya Dan Byungju menarik rambut Junghun Profesor yang Junghun ini dan Profesor Seo ini sebelumnya pernah memiliki hubungan yang rumit Karena kasus gratifikasi terkait fakultas hukum di Universitas Hankook Dalam reka ulang adekan pembunuhan di ruangan Profesor Seo Profesor Junghun ini menjelaskan bahwa keadaan yang sebenarnya adalah Pada waktu itu Profesor Seo mengalami serangan jantung mendadak Akibat dari kadar gula yang terkandung di dalam kopinya Di sisi lain, kebenaran juga terbongkar jika Han Junwi lah yang mendorong Profesor Seo hingga jatuh dari tangga dan meninggal Lalu siapakah pelaku sebenarnya dalam kasus pembunuhan Profesor Seo Apakah dia Han Junwi atau Profesor Yang Junghun Sementara itu terbongkar kebenaran jika Han Junwi ini adalah keponakan dari Profesor Seo Byungju Kematian pamannya ini menaruh luka yang sangat mendalam Meskipun sebenarnya hubungan keduanya ini kurang baik guys Junwi ini yang berada di landai dimana Profesor Seo Byungju itu mati Makanya dia ini dituduh jadi tersangka dan mengambil laptopnya Kemudian pada preview episode 3 besok nih guys Di tayangan pertama akan terlihat Junwi ini ditampar oleh istri Profesor Seo Byungju yang menuduhnya dalang dari pembunuh suaminya Istrinya Profesor Seo juga bingung kenapa Junwi bahkan mendapatkan warisan dari Profesor Seo Padahal notapenya ia membenci Junwi Han Junwi ini dituduh menjadi tersangka dalam kasus ini Hanya karena dialah yang pertama kali menemukan Profesor Seo tak bernyawa Namun karena dia merasa tidak bersalah Makanya Junwi ini hanya menjawab pertanyaan penyelidik sekenaannya aja Mereka berpikir bahwa Junwi telah mengambil laptop uang yang digunakan Profesor Seo Pihak sekolah pun berusaha kuat untuk menyelidiki siapa sebenarnya yang telah membunuh Profesor Seo Demi mendapatkan informasi jelasnya mayat Profesor Seo ini akan diotopsi Dan pada tayangan selanjutnya ini terlihat Seo Ji Ho menemukan sebuah kacamata di bawah tempat tidur Kemudian kacamata itu dicoba pakaikan pada Kang Sol Bi Benarkah ini kacamata Profesor Seo? Mereka kebingungan tentang siapa pelakunya yang sebenarnya Selanjutnya terlihat Kang Solah sedang makan bersama Junwi Mendapatkan telepon dari seseorang yang mengejutkannya dan lalu dia pergi meninggalkan Junwi sendiri Yang Jong Dun juga berusaha untuk menemukan siapa tersangka dalam kasus ini Dia curiga dengan laptop yang digunakan Profesor Seo Byung Ju Sehingga dia menyuruh seseorang untuk membawa laptop ke ruangannya Ada satu petunjuk yang ditemukan Junwi ini selama pemeriksaan di tempat yang menempatkan orang ketiga pada garis tersangka Dan tidak mau kalah lagi Junwi juga mencoba mencari bukti dari kasus tersebut Sementara itu muncul bayang hitam yang mendekati yang Junhun yang ada di penjara Apakah sebenarnya yang terjadi dan siapakah bayangan hitam yang mendekati yang Junhun itu? Benarkah ini bukti akan menyusutkan Junwi? Saksikan drama Korea Law School episode 3 yang akan tayang hari Rabu besok Mungkin sampai disini dulu video kali ini Jangan lupa support terus channel ini dengan klik tombol subscribe, like, share, and comment Sampai jumpa di video kita berikutnya Terima kasih